Hai kawan-kawan semuanya selamat pagi Jumpa kembali di dapurku dapur Fabrian Sefi Dan kebetulan pagi hari ini aku sedang packing-packing Dan baru saja juga eksekusi Membuat burger mini goreng yang rasanya garing di luar dan lembut di dalam Oke ingin tahu bagaimana cara membuat burger yang sangat cantik ini Ikuti saja step by stepnya di videoku berikut ini Stay tune Nah ini untuk bahannya sudah aku persiapkan Ada tepung terigu, cakra atau protein tinggi Kemudian gula, margarin, susu, telur, garam, dan vermipan Oke kita langsung saja eksekusi Dan disini sudah aku siapkan mangkuk Kemudian kita masukkan telurnya Gula pasir Susunya Atau boleh diganti dengan air Kemudian kemudian vermipan, garam Dan tepung terigunya Dan untuk margarinnya kita masukkan terakhir Oke sekarang kita akan mengaduk adonannya Kita nyalakan dengan kecepatan terendah terlebih dahulu Biar perigunya tidak bertaburan Oke speednya kita naikkan Dan kita percepat Kita cocok sampai kalis Kemudian kita masukkan margarinnya Nah ini sudah tercampur rata Dan kemudian kita akan matikan mixernya Dan ini teksturnya sangatlah lembut Dan sudah kalis Oke kita akan bersihkan terlebih dahulu Nah ini adonannya Kemudian kita akan tutup dengan plastik wrap Dan kita diamkan selama 30 menit Atau sampai mengembang 2 kali lipat Oke disini sudah aku siapkan Matras yang sudah aku lumuri dengan tepung terigu Dan kemudian kita akan menguleni Adonan rotinya Dan maaf untuk Adonan yang mengembang 2 kali lipat Aku tidak on Jadi agak terlewat Tapi it's okay Mudah-mudah pasti ngetis semuanya Oke nah kita akan lanjut Ke adonannya Dan kita akan potong adonannya Menjadi 4 bagian Kita akan membentuknya Bulat memanjang seperti ini Dan kemudian kita akan potong-potong Menjadi beberapa bagian Nah ini adonannya Sudah dipotong-potong seperti ini Dan jika ingin beratnya sama rata Boleh mempergunakan timbangan Oke waktunya proofing Dan kita taburi Alas matrasnya Dengan tepung terigu Kemudian kita ambil Satu adonan Kita bentuk bulat Kemudian kita rolling Nah seperti ini Oke kita ambil adonan kembali Dan kita bentuk bulat Kemudian kita rolling Dan kita simpan Oke ikuti saja Langkah selanjutnya Sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah ini adonan rotinya Sudah selesai dibentuk Dan disini sudah kusiapkan Putih telur Yang sudah dikocok Dan juga tepung panir Oke kita akan ambil Satu adonan roti Kemudian kita celupkan Kedalam telur putihnya Kita masukkan ke dalam Tepung panirnya Sampai merata Oke kita lanjut Ambil satu adonan kembali Dan kita masukkan Kedalam putih telur Kemudian kita akan Taburkan Tepung panirnya Nah ini adonan yang sudah Sudah ditaburi Sudah ditaburi dengan Tepung panirnya Sudah selesai Dan kita akan Menggorengnya Dan disini sudah Kusiapkan minyak goreng Yang sebelumnya Sudah kupanaskan Dan kita masukkan Adonan rotinya Dan kita goreng Sampai mengembang Dan berwarna Golden Brown Nah ini Rotinya Sudah mengembang Kemudian kita balik Biar matangnya Merata Nah ini Sudah matang Kemudian kita angkat Dan kita tiriskan Nah kita waktunya Plating untuk Burger mini gorengnya Dan kita akan ambil Satu roti gorengnya Dan kita akan Belah menjadi Dua bagian Dan kita iris Tanpa putus Oke Kita akan ambil Satu roti lagi Dan kita iris Seperti ini Nah ini dia Waktu yang paling menyenangkan Untuk mengisi Burger mini nya Dan kita ambil Sayuran selada Kemudian Kemudian beef nya Keju slice nya Dan biar rasanya Mantap Kita Beri sedikit Saus tomat Boleh juga dengan Saus sambal Jika Suka rasa pedas Dan kemudian Kita akan Tambahkan Mayonnaise Secukupnya Dan kita akan Tutup Rotinya Oke Jadinya Seperti ini Dan kita akan Rapikan Dan kita simpan Oke Selanjutnya Kita ambil Kembali Satu buah Roti Dan kita isi Dengan Sayuran selada Beef nya Keju Saus tomat Dan Mayonnaise Kemudian Kita tutup Kembali Dan kita rapikan Oke Ikuti saja Langkah selanjutnya Di video Berikut ini Dan tentu saja Jangan di skip Sip-skip